di studio kita datangkan dua orang tamu yang pertama adalah Bambang Joko Prasjo atau lebih sama sebagai Bambang Jipin selamat malam Bambang yang kedua adalah bintang hangguno selamat malam bintang di luar dua tamu kita kita juga ditemani saudara kita jadika kastari wartawan kebudayaan kedaulatan rakyat Yogyakarta di Yogyakarta ini pada akhir-akhir ini begitu banyak aktivitas kesenian yang memakai label seni multimedia seperti ya kita tahu beberapa hari yang lalu di Yogyakarta misalnya saudara Bambang Jipin ini mempergelarkan ritus angin sebuah seni multimedia artinya memakai banyak unsur ada tari ada sastra ada video di situ tetapi apakah seni multimedia itu yang sebenarnya ini masih masih menjadi pembicaraan yang belum cukup jelas ada yang mengatakan bahwa seni seni multimedia itu selalu berkorelasi dengan teknologi tinggi nah bahasan ini yang akan kita kemukakan pada malam hari ini baik sebelum kita sampai pada diskusi mungkin saudara Bambang bisa menjelaskan ini tentang apa sih sebetulnya Oke sebentar yang dimaksudkan dengan seni multimedia ini ya barangkali mungkin persoalan adalah mungkin persoalan definisi bahasa ya mungkin kalau dari sisi sematik mungkin multimedia dalam hal ini bisa berarti bahwa itu menggunakan banyak media artinya banyak seni yang digunakan media seni banyaknya kemudian digunakan dalam satu ekspresi seperti tadi oleh Masunardian disebutkan bahwa disitu kemudian kalau kemudian menggabungkan entah itu teater sastra tari musik video segala macam nah gimana mungkin kalau dari sudut pandang ini mungkin divisi itu kita bisa melihat bahwa multimedia seni yang bermaksim yang memiliki beragam multi gitu ya multi yang beragam itu dipergunakan dalam satu 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 pertunjukan tahu lah itu ya tetapi ini dari kata sematik tetapi multimedia sendiri mungkin kalau kita kaitan dengan teknologi artinya dia mempunyai teknologi sendiri ya tetapi tidak berkaitan dengan teknologi atau gimana yang ingin anda jelaskan soal seni multimedia itu kalau kita sudut pandangnya yang pertama tadi dari sudut sematik tentu saja kita tidak harus berkaitan dengan teknologi artinya itu bisa kita lepaskan dengan dari teknologi teknologi bahwa multimedia dalam teknologi teknologi adalah mungkin berkebalikan jadi satu satu media yang multifungsi kalau multimedia dalam pengertian sematikan bagaimana banyak media dipergunakan dengan satu fungsi gitu ya Oke kalau bintang hanggono bagaimana ini mungkin perlu diperkenalkan juga untuk pendengar kita bintang hanggono ini katanya mengakunya sebagai desainer grafis freelancer ya kalau freelancer itu enggak jelas dimana itu ya begitu terus kemudian juga tidak tidak jelas juga apakah masih kuliah atau sudah tidak kuliah tapi yang jelas dia diskom visual isi angkatan 93 ya betul hafal ininya nomor mahasiswanya ya tidak ada pameran Anda yang terakhir itu apa-apa segera sedikit foundation itu tentang video-video jadi di internet ya pameran di internet ya pameran pameran itu diikuti oleh dari Indonesia itu tiga yang tiga dari saya sendiri kemudian sikit Sikit siapa Sikit Kapius sama Heridono itu berlangsung aduh bulan-bulan Agustus ya Agustus selupa tanggalnya menjelas Oke tadi Bapak memang sedikit banyak sudah menjelaskan mengenai seni multimedia itu kalau menurut bintang sendiri bagaimana tentang hal itu ya setuju sama Mas Bambang ya cuma mungkin penekanan disini lebih ke apa ya luar multimedia itu sendiri karena mungkin ya mungkin disini orang lebih banyak membicarakan multimedia dengan teknologi jadi terkesan bahwa multimedia itu adalah suatu suatu yang high art gitu yang yang high-tech sudah itu ya kadang nggak juga ya bisa dengan teknologi rendah itu maksudnya saya nggak tahu yang namakan teknologi rendah itu yang kayak apa ya saya nggak tahu ya karena selama ini yang disebutkan teknologi tinggi terus kita dan akhirnya nggak tahu teknologi rendah itu apa mungkin disini ada jadi ada dua ada dua ada dua pemahaman ya ada satu yang mengatakan bahwa multimedia yang masih apa organik sekali artinya disitu itu melibatkan katakanlah usul manusia ya yang begitu dominan dan ada yang sangat digital sangat digital disitu yang ya tadi yang kita bicarakan dikenal dengan high-tech itu tadi ya oke Anda Anda menyebut pengorganisasiannya saat balik sebentar ke Bambang CP bagaimana dengan multimedia ini pengorganisasiannya karena disitu kan menggabungkan berbagai disiplin kesenian misalnya Bagaimana mengkombin antara seni tari kemudian dengan seni puisi katakan seni sastra misalnya ya problem-problem yang muncul misalnya ya sekarang memang mungkin ke barangkali memang kemudian kita akan berbandingan misalkan dengan teater teater itu juga sintetik art gitu ya artinya sebenarnya memang bagaimana banyak kesenian yang terlibat dalam teater entah itu sastra entah itu gerak dalam hal ini tari juga lalu mungkin juga musik dalam itu juga mungkin juga vokal juga mungkin seni rupa mungkin juga unsur-unsur banyak unsur-unsur lain yang yang terlibat dalam teater tetapi saya kira teater juga tidak bisa disebut sebagai seni multimedia karena teater sendiri adalah sintetik art jadi bagaimana unsur-unsur seni itu yang banyak itu kemudian luluh menjadi satu menyubrim gitu memujukkan satu satu identifikasi tersendiri yang kemudian disebut teater tetapi kalau multimedia dalam hal ini saya merupakan emat saya atau pandangan saya bahwa multimedia dalam hal ini adalah bagaimana ketika media yang banyak itu kemudian disatukan dipergunakan untuk satu fungsi tertentu entah itu pertunjukan entah itu ekspresi apa gitu tetap tetap saja bahwa seni-seni itu mempunyai satu otoritas tersendiri di otonom ekspresinya otonom kemudian disatukan itu mungkin semuanya mau coba satu tema tertentu misalkan mungkin seni yang semacam ini kadang-kadang juga mungkin disebut entah itu kolaborasi entah itu kolaborasi tetapi barangkali istilah ini tidak dipergunakan dulu karena istilah ini juga kadang-kadang rancunan nah segera dari pertanyaan maksudnya tadi bahwa untuk pengorganisian itu tadi saya kira akan kembali ke pada seperti yang saya katakan bahwa bahwa bagaimana ekspresi-espresi seni itu sendiri mampu muncul dengan sendirinya itu kalau kemudian dalam seni multimedia dalam mengatakan simmatik itu banyak-banyak media yang dipergunakan untuk satu ekspresi tertentu itu tetap mempunyai bagian-bagiannya tetap jelas gitu ya ekspresinya tetap jelas otonomi otonomi dari masing-masing seni itu tetap jelas tidak menyatu dalam satu kesatuan yang sublim gitu lebih-lebih identifikasinya identifikasi tunggal itu lebih pada persoalan tematik bukan bukan pada persoalan-persoalan teknis sifatnya saya kira persoalan tematik akan menjadi bagian-bagian dari sub-sub itu ya tetapi yang yang jadi yang jadi berhubungan mungkin pada 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 timanya gitu nah ini saya ingin membandingkan begini kalau Bambang GP itu toh memang masih memakai misalnya wahana panggung misalnya sebagai sebagai dalam performance ritus angin yang kemarin sementara tadi Bintang Hanggono menyebut tentang media internet misalnya disitu ya Anda Anda berpameran di situ kemungkinan-kemungkinan apa yang yang ingin Anda Anda capek dari hal itu misalnya dengan dengan menggunakan media internet untuk berpameran misalnya ya karena melihat space dibawah itu sudah terlalu sempit atau bukan enggak juga ya bisnis atau juga masih menggunakan panggungnya masih menggunakan panggung untuk pembuatan segala macam itu ya proses pembuatannya ya dan 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 disitu pun sebelumnya saya juga ada pamer ada ada pertunjukannya juga dan di internet saya pikir untuk kedepannya itu cuma untuk sekedar publis saja publikasi untuk aplikasi gini ada ada seorang seniman nggak tahu dari mana yang jadi mempunyai karya dan karyanya itu berubah di web-web kayaknya di web dan itu kita bisa menjelajah kemana aja tentu bisa di-update sewaktu-waktu sesuai keinginan si pembuatnya saya pikir eh itu ya mungkin ya dimaksud dengan multimedia dengan naik-naik gitu tapi medium yang saya pakai ketika saya menggunakan internet mediumnya pergunanya internet disitu sifatnya hanya sebagai sebuah presentasi aja hanya sebagai presentasi ya karena ada-ada cerita begini bahwa di Bandung misalnya pernah pernah ada pameran lukisannya ya Sorry pameran grafis di Bandung di internet gitu tapi ternyata juga orang-orang yang bisa mengakses itu tidak puas mereka masih menanyakan mana bookletnya mana leafletnya misalnya itu adanya masih problem-problem semacam itu ya artinya apa yang dilakukan oleh Bambang JP misalnya dengan pementasannya di mana di Jogja maupun di Solo itu bisa didokumentasikan untuk kemudian dipasang di web begitu sangat mungkin ya sangat mungkin Cuma disini permasalahannya di Indonesia belum ada lain yang memenuhi syarat untuk melihat video ya belum memenuhi syarat tapi kalau kalau sorry sekarang ini pertanyaan yang agak pribadi kalau bintang sendiri misalnya muncul di apa yang dinamakan seni multimedia kira-kira apa sebabnya Apakah konvensi kesenian yang ada ini tidak cukup akomodatif lagi ya saya pikir permasalahan media aja dan permasalahan bahasa disini masih permasalahan di bahasa teknis karena apa yang saya pikirkan lebih terwakili ketika saya menggunakan medium itu jadi bahasa-bahasa yang saya gunakan akan lebih terwakili kalau saya menggunakan medium multimedia yang menggabungkan beberapa unsur daripada saya hanya menggunakan kanvas atau katana seperti itu ya bukan berarti disini saya nggak nggak melihat bahwa kanvas bahasa itu sebagai sebuah terbatasan tapi bahasa yang saya gunakan lebih lebih terwakili dengan itu karena saya melihat ya kembali ke permasalahan apa yang kita bicarakan apa yang mau kita bicarakan Oke mungkin perlu diingatkan kembali pada para pendengar kita untuk terlibat dalam diskusi kita Anda bisa menghubungi ke 520 dan 520 140 atau mungkin disini karena hadir juga Mas Jayadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan gitu soal ini kalau seni multimedia barangkali mungkin bisa dijelaskan soal apresiasi dari masyarakat itu sendiri bagaimana karena seni multimedia kayaknya masih ini juga rancu ada yang menyebut ya tadi seperti kolaborasi tersebutnya saya pikir mungkin apresiasi masyarakat sendiri kan Bagaimana sesuatu yang rancu terus saja apresiasinya juga masih mungkin masih terbatas atau justru ya masyarakat sendiri masih akan ragu-ragu mungkin bisa dijelaskan Mas Bambang agak Mas Benang ya karena memang saya kira memang untuk saat ini ke rancuan itu mungkin tidak hanya terjadi daripada seni multimedia gitu karena ketika apa pertambangan kebudayaan kita kemudian banyak meruntukkan satu orang dari si orientasi tertentu itu artinya terminologi-terminologi itu menjadi sesuatu bukan satu konvensi-konvensi yang mutlak baku gitu yang yang harus harus menjadi satu patokan untuk media ekspresi gitu karena ekspresi kesenian kita saya lihat juga banyak temen-temen muda mungkin bintang dengan temen-temennya itu banyak sudah melempati konvensi-konvensi itu sehingga kita memang butuhkan satu terminologi lagi itu teknologi yang yang mungkin yang mampu untuk 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 memberikan satu definisi kepada ekspresi semacam itu misalnya parolah bintang dia menggunakan panggung menggunakan apa kemudian kita main di internet nah ini ini seni yang semacam ini apa mau disebut apa itu kan pertanyaannya kan itu jadi persoalannya nah kreatifitas kita sudah tidak lagi tertampung itu tidak terampung dengan dengan konvensi-konvensi kalau saja misalkan dalam performa atau video performa yang kemudian pernah sempat saya gelar itu juga dan di Solo kemarin bahwa itu pun juga juga dipertanyakan itu kan video performa art itu dia masuk masuk termologi seni rupa atau teknologi petunjukan itu kalau sematiknya kan performa tapi ya seni petunjukan itu tetapi ada terminologi lain yang mengatakan bahwa performa art itu adalah medianya seni rupa ini satu berbatan yang barangkali mungkin minggu depan akan digelar satu diskusi semacam ini mempertanyakan termologi semacam itu tapi kalau saya pribadi mungkin saya sependapat dengan apa yang dilakukan oleh bintang dan teman-temannya ketika dia bermain di internet dengan segala macam perangkat teknologi yang high-tech itu ya itu seni multimedia gitu kalau kemudian dia masih-masih berpanggung bermain di satu media yang yang alami gitu dipanggung atau di apa ya barangkali tentu masih ada apa termologi lain yang 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 bisa membingkannya mungkin sering pertunjukan atau tengah atau entah itu tari entah apa gitu oke tadi aspirasi masyarakat atau respon masyarakat dari omel karyanya anda seperti rupus angin karena ada yang menyebut bahwa itu ada sekadar semacam kolase aja tembelan sana sini ya berarti sebut multimedia ini ya mungkin kalau-kalau kalau mengacu ke sana barangkali memang ini persoalan apresiasi aja persoalan apresiasi kalau di Jogja juga-juga hal-hal semacam itu baru-baru melapa marah baru berapa akhir-akhirin aja ya jadi itu suatu tawaran alternatif aja bagaimana suatu ekspresi itu bisa bertambung seperti saya katakan tadi bahwa konvensi-konvensi itu kadang-kadang sudah tidak lagi mampu membingkai kreativitas kita gitu ya kalau menurut saya pengalaman dari yang saya lihat dari mulai dari pertunjukan saya dilip kemudian mempertunjukan teman-teman dilip juga yang kemarin kebetulan ada satu teman Jumpet itu yang lain juga apresiasinya sangat bagus sekali ya dan 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 begitu begitu banyak yang datang lebih banyak anak muda ya lebih banyak anak muda dan itu akan kelihatan sekali bahwa yaitu itulah saatnya kita saatnya saya dan teman-teman atau ini belum munculnya generasi baru Jogja bisa jadi mereka idium-idiumnya kan sangat berbeda aja dan saya pikir teman-teman enggak peduli dengan masalah definisi atau masalah ini seni apa ya ya bukan ya saya pikir yang penting berkarya dan mereka bisa terwakili dengan 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 akan teman-teman sem nogang yang mana sempatnya Terima kasih.